Seorang ibu yang sudah lanjut usia dianiaya anaknya dengan parang. Korban pun kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Di luar nalar, seorang lansia dianiaya anak kandungnya menggunakan parang hingga bersimbah darah. Dilarikan ke rumah sakit korban yang berusia 60 tahun kritis. Sarniati, 39 tahun, menganiaya sang ibu Siti Syamsya. Di halaman rumahnya di Jalan Tinumbu Lorong 148, Kecamatan Bontoala, Makassar. Pelaku penganiayaan dibawa polisi ke Polresta Besmakassar bersama barang bukti sebilah parang. Dugaan sementara motif penganiayaan karena pelaku tidak terima disuruh membersihkan rumah oleh sang ibu. Polisi juga masih mendalami penyebab lain dari penganiayaan itu, termasuk pemeriksaan kejiwaan pelaku. Pelaku penganiayaannya adalah anak kandung sendiri terhadap di kandungnya. Yang dilakukan karena tidak terima, ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah. Sehingga merasa tersinggung akhirnya dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Jadi kondisi korban dan pelaku dibawa ke mana? Kalau korban sekarang sudah ada di kita bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut sebagai penanganan medis. Dan untuk pelaku kami melakukan penganiayaan dan kami salatkan ke Polresta Besmakassar untuk penanganan lebih dari. Sementara korban mengalami luka tebasan parang pada beberapa bagian tubuh, seperti kepala, pipi dan lengan. Korban kini dirawat intensif di ruang IGD Rumah Sakit Angkatan Laut, Jalan Amari, Kota Makassar. Sebelumnya viral di media sosial, kasus penganiayaan anak kandung pada sang ibu. Kejadian tersebut terjadi pada selasa sore 23 September lalu. Warga sekitar sempat berusaha menyelamatkan korban dengan cara memanjat pagar yang terkunci rapat, sambil melempari pelaku menggunakan benda tumpul. Namun upaya itu baru berhasil setelah kepolisian Polsek Bontola tiba di lokasi menangkap pelaku tanpa perlawanan. Prayuda melaporkan untuk NET.